Ingin sembuh dari wasir tapi selain operasi Ambrian terjadi jika pembuluh darah vena di anus atau rekum bagian bawah membengkak Kondisi ini bisa beragam derajat keparahannya Ambrian yang ringan derajatnya mungkin bisa membaik dengan pemberian beberapa jenis obat Dibarengi dengan edukasi terkait gaya hidup yang sehat seperti memperbanyak minum Lebih rutin makan buah dan sayuran, jaga berat badan ideal Tidak mengangkat beban terlalu berat, tidak duduk terlalu lama, tidak melakukan seks anal Dan tidak juga sembarangan minum obat tanpa resep dokter Akan tetapi jika ambrian menyebabkan benjolan yang tidak bisa masuk kembali secara spontan Atau jika ambrian sangat sering meradang hingga membuat nyeri bengkak Bahkan perdarahan terus menerus Kebanyakan kondisi ini tidak lagi merespons baik hanya dengan penanganan konservatif Karenanya, kerap kali diperlukan modalitas terapi yang lebih invasif Tidak selalu dengan operasi hemoroidektomi atau stapling hemoroid Namun bisa juga dengan trombectomi, ligasi rubber band, injeksi skleroterapi atau koagulasi Tentu, masing-masing modalitas terapi ini bisa memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri Jika ambrian yang cukup parah tersebut dibiarkan begitu saja Anda akan lebih berisiko mengalami komplikasi yang berbahaya Tidak hanya nyeri dan peradangan berulang di anus Namun juga anemia dan kematian jaringan anus yang lebih sulit ditangani Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!